Ketika anda berdoa, itu jangan khawatir. Kenapa habis? Karena doa itu bisa menjadi satu di antara lima bagian. Jadi hasil daripada doa, itu tidak meleset dari lima keadaan. Yang pertama, ketika kita berdoa, maka Allah Ta'ala mengijabahi doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya yang habis, Allah Ta'ala izinkan untuk bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Baik ibadah haji ataupun umroh, Allahumma. Allahumma. Habib, itu yang berangkat haji ke Mekah dan Madinah, yang ngantuk atau yang tidak ngantuk? Yang tidak ngantuk. Kalau yang ngantuk bagaimana? Sampai bandara Sembingang, nganter doang pulang lagi. Ketika kita berdoa, maka pertama Allah wujudkan keinginan kita. Seperti dengan yang kamu inginkan. Allahumma. Yang nomor dua, Allah Ta'ala tunda apa yang kita inginkan akan diberi yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, ketika kita berdoa, Habib saya sudah berdoa, belum diijabah oleh Allah. Juga sampai akhir saya tidak mendapatkan yang lebih baik. Siapa tahu, doa yang Anda panjatkan itu menjadi penggugur dosa. Yang nomor empat, kalau orang berdoa, sudah tidak diijabah oleh Allah. Sudah tidak diganti dengan yang lebih baik. Mungkin juga tidak menjadi penggugur dosa. Sebagai apa, Habib? Menolak bala. Yang harusnya ada musibah. Cuma karena doanya ini, Allah Ta'ala tahan musibahnya dengan doa. Tidaklah bisa menolak ketetapan Allah, kecuali dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nomor lima terakhir. Doa yang kita panjatkan menjadi ibadah yang ada pahalanya. Dan pahalanya itu akan kita lihat kelak ketika amal timbangan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau diajak berdoa, jangan Anda mengatakan doa lagi, doa lagi. Sebab doa, apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat.